Kita butuh anak bangsa yang mau belajar, juga mau bergerak. Mengabdi dan membantu melestarikan hutan, itulah misi di kelompok Tani Hutan Sadar Tani Muda. Tujuannya untuk mengembangkan potensi kehutanan, dan kami juga melakukan pemberdayaan dan ekonomi untuk pemuda di sini. Lebah merupakan serangga polinator penyerbuk, mempunyai pengaruh baik untuk keberlangsungan ekosistem alam. Salah satunya, Lebah akan membantu proses regenerasi hutan dan tanaman. Semakin banyak populasi Lebah di suatu kawasan hutan, menunjukkan hutan itu dalam keadaan baik dan nestari. Perkenalkan, nama saya Ian Sufriyadi, Ketua Kelompok Tani Hutan Sadar Tani Muda. Setiap hari, saya bersama pemuda lainnya berkeliling hutan sambil mengecek lokasi budidaya Lebah, Perigona, dan Api Cerana. Kurang lebih ada 600 koloni di 3 titik lokasi yang kami kelola. Kami memperdayakan 30 orang pemuda milenial yang sadar dengan kelestarian hutan. Selain menjaga hutan dengan cara reboisasi dan patroli hutan, kami juga aktif dalam mengedukasi generasi penerus bangsa yang ingin belajar melestarikan hutan dan juga budidaya Lebah. Mulai dari anak sekolah, mahasiswa, komunitas, sampai pekerja kantoran dari Jabodetabek, belajar melestarikan hutan di sini. Yang memfasilitasi kegiatan adalah pemuda di sini, mulai dari pemasaran, mandu, layanan catering, sampai pengelolaan dan penjualan mandunya. Selain nilai ekologis, melestarikan alam, kami mendapatkan nilai ekonomis dalam kegiatan ini. Pandemi satu tahun ini sangatlah berpengaruh terhadap kehidupan. Kami di sini mempelajari, beradaptasi, dan mengembangkan potensi kehutanan agar lebih mempunyai nilai tambah. Salah satunya dengan memanfaatkan teknik digital marketing melalui sosial media untuk memasarkan jasa tur agrowisata, pelestarian hutan, dan juga budidaya lebah. Selain itu, madu yang dipanen, kami olah, kami packing dengan baik, dan juga kami pasarkan melalui toko online dan sosial media. Alhamdulillah, banyak yang berminat pada jasa agrowisata dan juga produk madu yang kami tawarkan. Madu kami pun sudah banyak yang memesan sebelum dipanen dan sampai dikirim ke luar negeri juga. Harapannya pengabdian kami di kelompok tanah hutan ini dapat memberikan nilai edukasi pada generasi mendatang tentang bagaimana pentingnya melestarikan hutan. Terima kasih telah menonton!